Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock MPGB 3000-1A. Pertama-tama, buka kunci pemutarnya dengan cara diputar ke bawah. Setelah kuncinya terbuka, tarik pemutarnya dua kali. Pertama yang kita setting zonanya. Untuk Jakarta, biasa kita pakai plus 7. Jadi kita setting di menit ke-7. Untuk mengubahnya, putar pemutar ke atas atau ke bawah. Setelah itu, tahan tombol kiri bawah selama berapa detik. Sekarang kita setting jamnya. Untuk mengubahnya, putar pemutar ke atas atau ke bawah. Putar ke atas, jarum akan berputar searah jarum jam. Putar ke bawah, jarum akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Sambil setting jamnya, perhatikan krono kanan di atas. Krono kanan di atas menunjukkan mode 12 hour atau 24 hour. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali. Sekarang kita setting tahunnya. Yang kita setting dua digit dari belakangnya. Yang pertama, angka 2-nya dulu. Untuk mengubahnya, putar tombol pemutarnya ke atas atau ke bawah. Karena tahun 23, angka pertamanya 2, kita setting ke angka 2. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali. Sekarang kita setting angka belakangnya. Untuk mengubahnya, putar tombol pemutar ke atas atau ke bawah. Karena tahun 23, angka belakangnya 3, kita setting ke angka 3. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali. Sekarang kita setting bulannya. Sekarang bulan 12, jadi kita setting detiknya ke angka 12. Untuk mengubahnya, putar tombol ke atas atau ke bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali. Sekarang kita setting tanggalnya. Untuk mengubahnya, putar tombol ke atas atau ke bawah. Putar ke atas sekali, tanggal akan bertambah 1 hari. Tunggu sampai tanggal berubah. Putar ke atas sekali, tanggal akan berkurang 1 hari. Terima kasih. 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 Setelah itu, tekan pemutar sampai mentok. Lalu dikunci. Oke, jam tahap sudah selesai di setting. Sudah bisa digunakan. Terima kasih. selamat menikmati